sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul kosmos kita memasuki bab kedua satu suara dalam fuga kosmik sepanjang hidup saya bertanya-tanya tentang kemungkinan kehidupan di tempat lain seperti apa wujudnya? tersusun dari apa? semua makhluk hidup di planet bumi tersusun dari molekul-molekul organik susunan mikroskopik kompleks yang didalamnya atom karbon berperan penting ada masa ketika belum ada kehidupan kalau bumi tandus dan betul-betul kosong planet kita kini dipenuhi dengan kehidupan bagaimana bisa demikian? bagaimana molekul organik berbasis karbon terbentuk sebelum ada kehidupan? bagaimana munculnya makhluk hidup pertama? bagaimana kehidupan berevolusi untuk menghasilkan makhluk yang serinci dan serumit kita serta mampu mendalami misteri asal-usul kita? dan di planet-planet lain yang tak terhitung jumlahnya dan mungkin mengitari bintang-bintang lain apakah juga ada kehidupan? kehidupan luar bumi? seandainya ada apakah berbasis molekul organik yang sama dengan kehidupan di bumi? apakah makhluk-makhluk di planet-planet itu mirip dengan yang ada di bumi? ataukah mereka berbeda sama sekali? cara adaptasi yang berbeda untuk lingkungan yang berbeda? adakah kemungkinan lain? hakikat kehidupan di bumi dan pencarian kehidupan di planet lain adalah dua sisi pertanyaan yang sama yaitu pencarian jati diri kita di kegelapan luas antara bintang-bintang terdapat awan-awan gas dan debu serta jad organik dengan menggunakan teleskop radio telah ditemukan berbagai jenis molekul organik di sana kelimpahan molekul-molekul tersebut menunjukkan bahwa bahan-bahan penyusun kehidupan ada di mana-mana barangkali asal-usul dan evolusi kehidupan jika ada cukup waktu merupakan hal yang tak terelakkan di kosmos di bagian dari miliaran planet dalam galaksi bimah sakti kehidupan mungkin tidak pernah muncul di planet-planet lain kehidupan mungkin muncul namun kemudian punah atau tidak pernah berevolusi melampaui bentuk paling sederhana sedangkan di segelintir planet kehidupan bisa jadi telah mengembangkan kecerdasan dan peradaban yang lebih maju daripada kecerdasan dan peradaban kita kadang-kadang ada yang mengatakan alangkah beruntungnya karena bumi cocok sekali untuk kehidupan suhu moderat, air cair, atmosfer mengandung oksigen, dan lain-lain tapi pernyataan itu atau sebagainya adalah pencampur adukan sebab dan akibat kita para makhluk bumi berhasil beradaptasi terhadap lingkungan bumi karena kita tumbuh disini bentuk-bentuk kehidupan awal yang tidak mampu beradaptasi sudah mati kita ini keturunan organisme-organisme yang berhasil beradaptasi organisme-organisme yang berevolusi di planet yang berbeda dengan planet kita pun tanpa ragu akan mengakuinya semua kehidupan di bumi berkerabat dekat kita punya susunan kimia organik dan warisan evolusioner yang sama akibatnya para ahli biologi kita sangatlah terbatas mereka hanya meneliti satu macam biologi satu-satunya tema dalam musik kehidupan benarkah nada sayup ini satu-satunya suara sepanjang ribuan tahun cahaya ataukah sesungguhnya ada semacam fuga kosmik dengan tema dan nada pengiring sumbang dan laras miliaran suara yang memainkan musik kehidupan galaksi izinkan saya mengisahkan satu bagian kecil musik kehidupan di bumi tahun 1185 kaisar jepang ialah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Antoku dia adalah kepala meski hanya statusnya saja klan samurai Heike yang telah lama berperang melawan klan samurai lainnya yaitu klan Genji masing-masing klan mengaku bahwa mereka keturunan kaisar dan berhak atas tahta kekaisaran pertempuran penentuan di laut ketika kaisar berada di kapal berlangsung di Danu Ura di Laut Pendalaman Seto pada 24 April 1185 klan Heike kalah jumlah dan langkah banyak prajurit Heike yang tewas yang masih hidup ramai-ramai menceburkan diri ke laut dan tenggelam Nyonya Ni, Tairano, Tokiko, Nenek Sang Kaisar mengusahakan supaya dirinya dan Antoku tidak tertangkap oleh musuh apa yang terjadi selanjutnya dikisahkan dalam Hikayat Heike Sang Kaisar tahun itu berusia 7 tahun tapi tampak jauh lebih tua dia begitu tampan sehingga terlihat seperti memancarkan cahaya sementara rambutnya yang hitam dan panjang terurai di punggungnya dengan wajah heran dan cemas dia bertanya pada Nyonya Ni kemana Anda akan membawa saya pergi? Nyonya Ni menatap sang penguasa muda air mata mengalir di pipinya lalu menenangkan dia membungkus rambut panjangnya dengan jubah warna abu-abu sang kaisar muda pandangannya kabur karena air mata yang bergenang mengatupkan kedua tangannya yang kecil dan indah mula-mula dia menghadap ke timur untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Issei lalu menghadap ke barat seraya mengucapkan Nembutsu doa kepada Buddha Amida Nyonya Ni menggendongnya Rad dan sambil berkata di kedalaman lautlah istana kita dia pun tenggelam bersama sang kaisar muda seluruh armada perang Heike dihancurkan hanya 43 perempuan yang selamat dayang-dayang istana itu dipaksa menjual bunga dan dirinya kepada para nelayan di dekat lokasi pertempuran klan Heike hampir musnah dari sejarah namun para bekas dayang istana dan keturunannya mengadakan festival untuk memperingati pertempuran tersebut festival ini diadakan pada 24 April setiap tahun dan masih dirayakan hingga sekarang para nelayan keturunan klan Heike mengenakan pakaian rami dan penutup kepala berwarna hitam lalu menuju kuil Akama tempat mausoleum kaisar Antoku berada disana mereka menonton drama yang mengisahkan peristiwa-peristiwa setelah pertempuran Danu Ura selama berabad-abad setelahnya orang-orang beranggapan bahwa mereka bisa melihat roh pasukan samurai menuju ke laut untuk membersihkannya dari darah kekalahan dan rasa malu para nelayan mengatakan para samurai Heike masih mengembara di dasar laut dalam wujud kepiting ada jenis kepiting yang punya gambar unik di punggungnya yakni pola dan tanda yang mirip sekali dengan wajah samurai jika tertangkap kepiting-kepiting ini tidak akan dimakan tapi dikembalikan ke laut untuk memperingati peristiwa menyedihkan di Danu Ura legenda ini menimbulkan masalah menarik bagaimana bisa wajah samurai tertoreh di cangkang kepiting? jawabannya seolah-olah ada manusia yang menggambarnya pola cangkang kepiting itu diwariskan namun seperti halnya manusia di antara kepiting-kepiting itu terdapat banyak sekali garis keturunan coba bayangkan bahwa di antara nenek moyang kepiting ini kebetulan ada yang punya pola yang mirip meskipun sedikit dengan wajah manusia bahkan sebelum pertempuran Danu Ura para nelayan mungkin telah ragu memakan kepiting berbentuk seperti itu lalu mengembalikannya ke laut dengan mengembalikan kepiting berpola mirip wajah ke laut para nelayan memicu jalannya proses evolusi seandainya anda kepiting dan cangkang anda biasa-biasa saja manusia akan memakan anda keturunan anda akan lebih sedikit kalau cangkang anda tampak mirip dengan wajah manusia para nelayan akan mengembalikan anda ke laut keturunan anda akan lebih banyak kepiting punya investasi besar dalam pola-pola di cangkangnya setelah melewati banyak generasi kepiting maupun nelayan kepiting-kepiting dengan pola paling menyerupai wajah samurai akan lebih banyak bertahan hidup hingga akhirnya ada pola yang tidak sekedar mirip wajah manusia bukan pula wajah orang Jepang melainkan wajah garang samurai ini semua tidak ada kaitannya dengan keinginan kepiting seleksi ditentukan oleh faktor luar semakin mirip samurai semakin besar peluang si kepiting untuk hidup akhirnya ada banyak sekali kepiting samurai proses ini disebut seleksi buatan di kasus kepiting heike seleksi dipengaruhi secara tak sengaja oleh para nelayan dan tentunya tanpa dipikirkan mendalam oleh kepiting namun selama ribuan tahun manusia sengaja menyeleksi tumbuhan dan hewan mana yang dibiarkan hidup dan mana yang dibunuh sejak masih bayi kita dikelilingi tanah pertanian yang kita kenal beserta hewan ternak buah, pepohonan, dan sayuran dari mana semuanya itu berasal? apakah mereka pernah hidup di alam bebas lalu berhasil beradaptasi dengan kehidupan di pertanian yang tak seberat di alam bebas? tidak kenyataannya jauh berbeda mereka, sebagian besar mereka dibuat oleh kita 10.000 tahun lalu tidak ada sapi perah atau anjing pemburu atau biji jagung berukuran besar saat kita mencinakkan nenek moyang tumbuhan dan hewan kadang-kadang merupakan makhluk hidup yang sangat berbeda tampangnya kita mengendalikan perkembang biakanya kita memastikan varietas tertentu yang sifat-sifatnya kita anggap bagus bereproduksi bila kita menginginkan anjing yang dapat membantu kita mengurus domba kita memilih anjing yang pintar patuh dan telah punya bakat menggembala yang berguna bagi binatang-binatang yang berburu secara berkelompok mengembangkannya mengembangkannya kelenjar susu hewan-hewan yang diambil susunya adalah hasil minat manusia akan susu dan keju jagung telah dibiarkan selama 10.000 generasi supaya lebih enak dan bergisi daripada jagung generasi pendahulunya jagung bahkan telah sangat berubah sehingga tidak bisa bereproduksi tanpa campur tangan manusia inti sari seleksi buatan di kepiting heike anjing, sapi, atau jagung adalah banyak sifat fisik dan perilaku tumbuhan dan binatang yang bisa diwariskan sifat-sifat itu diwariskan sebagaimana adanya manusia dengan alasan apapun mendorong reproduksi sebagian varietas dan menekan reproduksi varietas lainnya varietas yang diinginkan bereproduksi akhirnya varietas ini menjadi berlimpah varietas yang tidak diinginkan menjadi langka dan mungkin malah punah tapi jika manusia bisa membuat varietas tumbuhan dan hewan baru tidak bisakah alam melakukan hal yang sama proses ini disebut seleksi alam kehidupan telah berubah secara mendasar dari zaman ke zaman dan itu tampak jelas di perubahan buatan manusia pada hewan liar dan tumbuhan selama masa keberadaannya yang masih singkat di bumi serta dari bukti fosil bukti fosil jelas menunjukkan bahwa dahulu terdapat jenis makhluk hidup yang jumlahnya melimpah tapi kini telah punah spesies yang telah punah dalam sejarah bumi lebih banyak daripada spesies yang ada sekarang spesies-spesies itu merupakan percobaan evolusi yang terhenti perubahan genetis akibat penjinakan berlangsung sangat cepat kelinci belum dijinakan hingga awal zaman pertengahan diternakan oleh pendeta-pendeta Perancis yang meyakini bahwa anak-anak kelinci yang baru dilahirkan adalah ikan sehingga tak termasuk daging yang dilarang dimakan pada hari-hari tertentu dalam kalender gereja kopi pada abad ke-15 bit gula pada abad ke-19 sedangkan Ming masih dalam tahap awal penjinakan dalam kurun waktu di bawah 10.000 tahun penjinakan telah meningkatkan bobot wall domba dari tak sampai 1 kg rambut kasar menjadi 10-20 kg rambut yang lembut dan seragam atau volume susu selama periode pemerahan dari beberapa ratus sentimeter kubik menjadi sejuta sentimeter kubik kalau seleksi buatan bisa mengakibatkan perubahan besar dalam waktu singkat bagaimana dengan seleksi alam yang berlangsung selama miliaran tahun? jawabannya adalah segala keindahan dan keanekaragaman hayati evolusi adalah fakta bukan teori bahwa mekanisme evolusi adalah seleksi alam merupakan penemuan besar yang dikaitkan dengan nama Charles Darwin dan Alfred Russell Wallace lebih daripada seabad lalu mereka menekankan bahwa alam itu sangat produktif lebih banyak hewan dan tumbuhan yang dilahirkan daripada yang mungkin bertahan hidup sehingga lingkungan menyeleksi varietas-varietas yang kebetulan lebih cocok untuk keberlangsungan hidup mutasi perubahan tiba-tiba disifat terwariskan juga diwariskan mutasi menyediakan bahan mentah evolusi lingkungan menyeleksi mutasi-mutasi yang meningkatkan kelangsungan hidup mengakibatkan rangkaian transformasi perlahan dari satu bentuk kehidupan menjadi bentuk lain asal-usul spesies baru pendapat Darwin dalam buku The Origin of Spesies adalah sebagai berikut manusia sesungguhnya tidak menghasilkan variasi dia hanya tidak sengaja menghadapkan makhluk-makhluk hidup kepada kondisi baru dan alam kemudian bertindak terhadap susunan makhluk tersebut dan menyebabkan variasi namun manusia bisa dan memang menyeleksi variasi yang diberikan alam kepadanya dan dengan demikian berarti mengumpulkan variasi-variasi itu sesuai keinginannya dengan demikian manusia menyesuaikan hewan dan tumbuhan demi keuntungan ataupun kesenangan pribadinya dia bisa melakukannya secara metodis atau bisa saja secara tidak sengaja dengan mempertahankan individu-individu yang bermanfaat baginya pada saat itu tanpa memikirkan perubahan keturunannya tidak ada alasan jelas mengapa prinsip-prinsip yang berjalan secara efisien dan dalam proses penjinakan tidak berlaku di alam lebih banyak individu yang dilahirkan daripada yang mungkin dapat bertahan hidup keunggulan sesedikit apapun yang dimiliki oleh suatu individu pada suatu masa atau pada suatu musim dibandingkan dengan individu-individu lain yang bersaing dengannya atau kemampuan beradaptasi yang lebih baik terhadap kondisi fisik lingkungannya akan mengubah keseimbangan T.H. Huxley tokoh abad ke-19 yang paling berhasil membela dan mempopulerkan evolusi menulis bahwa karya Darwin dan Wallace adalah kilatan cahaya yang bagi seseorang yang telah tersesat di kegelapan malam mendadak menunjukkan jalan yang entah bisa membawanya pulang atau tidak tapi jelas bisa dia susuri pemikiran saya ketika saya berusaha memahami inti origin of species adalah betapa bodohnya saya tidak pernah memikirkannya saya kira rekan-rekan Columbus mengatakan hal yang serupa fakta-fakta variabilitas perjuangan untuk bertahan hidup adaptasi terhadap kondisi sudah cukup dikenal tapi tidak ada yang menduga jalan menuju inti masalah species melewati hal-hal tersebut hingga akhirnya Darwin dan Wallace mengusir kegelapan banyak orang yang dulu merasa tersinggung sebagian diantaranya masih dengan gagasan evolusi dan seleksi alam para pendahulu kita memandang kesederhanaan kehidupan di muka bumi betapa sesuainya struktur organisme dengan fungsinya dan melihat bukti adanya sang perancang agung organisme sel tunggal yang paling sederhana merupakan mesin yang jauh lebih kompleks daripada Arloji Saku yang paling teliti lagi pula Arloji Saku tidak tiba-tiba menyatukan diri atau berevolusi perlahan dari misalnya Arloji pendahulunya Arloji menyeratkan adanya pembuat Arloji rasanya tidak mungkin atom dan molekul secara sepontan bergabung dan membentuk organisme yang sedemikian rumit dan berdaya guna menyemarakkan seluruh penjuru bumi bahwa setiap makhluk hidup dirancang khusus bahwa suatu spesies tidak akan menjadi spesies lain adalah konsep yang konsisten dengan apa yang telah diketahui oleh nenek moyang kita mengenai kehidupan dengan keterbatasan pengetahuan mereka akan sejarah gagasan bahwa setiap organisme dibangun secara cermat oleh sang perancang agung memberikan makna dan keteraturan kepada alam serta gengsi bagi manusia yang masih kita dambakan sang perancang adalah penjelasan yang alami menarik dan manusiawi atas dunia hayati namun sebagaimana telah ditunjukkan oleh Derwin dan Wallace ada penjelasan lain yang sama menariknya sama manusiawinya dan jauh lebih meyakinkan seleksi alam yang membuat musik kehidupan lebih indah seiring dengan berlalunya zaman bukti fosil dapat saja konsisten dengan gagasan mengenai sang perancang agung sebagian spesies mungkin dimusnahkan bila sang perancang tidak puas dengan mereka lalu melakukan percobaan baru untuk memperbaiki rancangan namun penjelasan itu tidak memuaskan tiap tumbuhan dan hewan diciptakan dengan indahnya bukankah perancang yang sangat kompeten mampu membuat variasi yang diinginkan sejak awal? fosil secara tidak langsung menunjukkan percobaan ketidakmampuan mengantisipasi masa depan hal-hal yang tidak konsisten dengan sang perancang agung yang efisien meskipun tidak demikian kalau sang perancang dianggap menyendiri dan berjarak pada awal 1950-an ketika saya masih kuliah tingkat sarjana saya beruntung bisa bekerja di laboratorium H.J. Maller pakar genetika hebat dan tokoh yang menemukan bahwa radiasi menyebabkan mutasi gen Maller orang pertama yang mengatakan kepada saya bahwa kepiting heike adalah contoh seleksi buatan untuk mempelajari sisi praktis ilmu genetika selama berbulan-bulan saya bekerja meneliti lalat buah drosophila melanogaster yang berarti penyuka embun bertubuh hitam makhluk kecil tak berbahaya yang memiliki dua sayap dan mata besar kami mengurung lalat-alat itu dalam botol susu kami bermaksud menyilangkan dua varietas untuk mengetahui hasil yang muncul dari penyusunan ulang gen induk serta dari mutasi alami dan mutasi buatan lalat-lalat betina akan bertelur di molase yang telah diletakkan di dalam botol oleh teknisi botol-botol tersebut kemudian ditutup kami menunggu selama dua minggu hingga telur-telur yang telah dibuahi berubah menjadi larva larva menjadi pupa lalu pupa menjadi lalat buah dewasa pada suatu hari dengan menggunakan mikroskop berdaya rendah saya mengamati sejumlah drosophila dewasa yang dipingsankan dengan sedikit ether dan sibuk memilah-milah varietas lalat dengan kuas rambut unta alangkah terkejutnya saya ketika menemukan sesuatu yang sangat berbeda bukan perbedaan kecil semacam mata merah alih-alih putih atau leher berambut alih-alih tidak berambut yang saya lihat adalah makhluk yang berbeda dan bisa berfungsi dengan sayap lebih besar serta antena panjang berbulu saya menyimpulkan bahwa takdir telah mengatur sehingga contoh perubahan evolusioner nyata di satu generasi sesuatu yang kata Mahler tidak akan pernah terjadi telah berlangsung di laboratoriumnya sendiri menjelaskan itu kepada dia adalah tugas yang tak menyenangkan dengan berat hati saya mengetuk pintu kantornya masuk terdengar seruan terdam saya masuk dan ternyata ruangannya digelapkan kecuali satu lampu kecil yang menerangi meja mikroskop tempatnya bekerja dalam suasana remang-remang saya menjelaskan temuan saya saya telah menemukan jenis lalat yang sangat berbeda saya yakin lalat ini muncul dari salah satu pupa yang ada di molasi saya tidak bermaksud mengganggu Mahler tapi apakah lalat itu lebih menyerupai Lepidoptera daripada Diptera? dia bertanya wajahnya disinari dari bawah saya tidak mengerti maksudnya jadi dia menjelaskan apakah sayapnya besar? apakah antenanya berbulu? dengan muram saya mengangguk mengiakan moler menyalakan lampu di atas kepala dan tersenyum ramah temuan saya itu ternyata cerita lama ada jenis ngengat yang telah beradaptasi dengan laboratorium genetika drosophila sebenarnya ngengat itu tidak mirip dengan lalat buah dan tidak berurusan dengan lalat buah yang diinginkannya hanya molase dalam waktu singkat ketika teknisi membuka dan menutup botol misalnya untuk memasukkan lalat buah hindu ngengat masuk dan menjatuhkan telurnya selagi menikmati molase yang sedap saya bukan menemukan mutasi makro saya hanya menjumpai satu lagi adaptasi cantik di alam yang merupakan produk mutasi mikro dan seleksi alam rahasia evolusi adalah kematian dan waktu kematian sejumlah besar bentuk kehidupan yang tidak beradaptasi sempurna dengan lingkungan dan waktu yang dibutuhkan untuk kemunculan serangkaian mutasi kecil yang kebetulan adaptif waktu untuk akumulasi perlahan pola-pola mutasi menguntungkan sebagian penolakan terhadap gagasan derwin dan wallace muncul dari kesulitan kita membayangkan berlalunya ribuan apalagi jutaan tahun apalah artinya 70 juta tahun bagi makhluk yang panjang hidupnya hanya sepersejutanya kita ini seperti kupu-kupu yang terbang selama sehari dan mengira terbang selamanya yang terjadi di bumi ini barangkali kurang lebih sama dengan evolusi kehidupan di planet-planet lain namun dalam rincian seperti susunan kimia protein atau neurologi otak kisah kehidupan di bumi mungkin unik di galaksi bimah sakti bumi berasal dari kondensasi gas dan debu antar bintang 4,5 miliar 4,6 miliar tahun lalu dari bukti fosil kita mengetahui bahwa kehidupan muncul tak lama sesudahnya mungkin sekitar 4 miliar tahun lalu di dalam kolam dan lautan bumi primitif makhluk hidup pertama bukanlah makhluk yang sekompleks organisme bersel tunggal yang sudah merupakan bentuk kehidupan yang sangat rumit tanda-tanda kehidupan pada waktu itu lebih sederhana pada permulaan masa itu kilat dan sinar ultraviolet dari matahari memecah molekul-molekul sederhana yang kaya hidrogen dan atmosfer primitif kemudian pecahan-pecahannya secara spontan bergabung menjadi molekul-molekul yang semakin kompleks produk proses kimia ini larut dalam lautan dan membentuk semacam suborganik yang kompleksitasnya meningkat secara bertahap hingga akhirnya tanpa sengaja muncul molekul yang mampu membuat tiruannya sendiri meskipun masih kasar dengan menggunakan molekul-molekul lain di dalam sub sebagai bahan penyusun nanti kita akan kembali ke pokok bahasan ini itulah leluhur pertama deoxribonucleic acid asam deoxribonucleat DNA molekul induk kehidupan di bumi bentuknya seperti tangga berpilin anak-anak tangganya terdiri atas 4 bagian molekuler yang merupakan 4 huruf kode genetis anak-anak tangga ini disebut nukleotida memuat instruksi warisan mengenai cara membuat suatu organisme setiap bentuk kehidupan di bumi punya serangkaian instruksi tersendiri yang pada dasarnya ditulis dalam bahasa yang sama alasan mengapa setiap organisme berbeda terletak di perbedaan instruksi dalam asam nukleat yang dimilikinya mutasi adalah perubahan nukleotida yang disalin ke generasi berikutnya karena mutasi merupakan perubahan acak di nukleotida sebagian besar mutasi bersifat lethal atau berbahaya dengan memunculkan enzim-enzim yang fungsinya rusak butuh waktu lama sebelum akhirnya muncul mutasi yang membuat organisme menjadi lebih baik meskipun demikian hal yang seakan tak mungkin terjadi itu mutasi kecil menguntungkan di nukleotida berukuran sepersepuluh juta cm adalah yang menyebabkan berlangsungnya evolusi 4 miliar tahun lalu bumi merupakan surga molekuler pemangsa belum ada sebagian molekul tidak efisien memproduksi dirinya sendiri bersaing untuk mendapatkan bahan penyusun dan membuat salinan kasar dirinya sendiri melalui reproduksi, mutasi, dan eliminasi selektif terhadap varietas yang paling tidak efisien evolusi berlangsung bahkan di tingkat molekul seiring dengan berlalunya waktu molekul-molekul semakin baik dalam bereproduksi molekul-molekul dengan fungsi khusus akhirnya bergabung menjadi kelompok molekul kolektif yakni sel pertama sel-sel tumbuhan kini punya pabrik molekuler disebut kloroplas yang bertugas melakukan fotosintesis pengubahan cahaya matahari air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen sel-sel dalam setetes darah mengandung pabrik molekuler yang berbeda yaitu mitokondria yang mencampurkan makanan dengan oksigen untuk menghasilkan energi pabrik-pabrik itu terdapat dalam sel-sel tumbuhan dan binatang masa kini tapi dahulu mungkin merupakan sel-sel bebas 3 miliar tahun lalu sejumlah tumbuhan bersel tunggal bergabung barangkali karena mutasi mengakibatkan sel tunggal tidak bisa berpisah meskipun telah membelah menjadi dua dengan demikian organisme multisel pertama telah berevolusi setiap sel dalam tubuh Anda mirip komune bagian-bagian yang dulu hidup bebas kini bersatu demi tujuan bersama dan Anda tersusun dari 100 triliun sel kita masing-masing kita adalah suatu kumpulan seks tampaknya baru ditemukan sekitar 2 miliar tahun lalu sebelumnya variasi organisme bisa muncul hanya dari akumulasi mutasi aca seleksi perubahan huruf demi huruf di instruksi genetis evolusi mestinya sangatlah lambat sampai terasa menyiksa berkat penemuan seks, dua organisme dapat saling bertukar seluruh paragraf, halaman, dan buku kode DNA dan menghasilkan varietas baru yang siap diseleksi organisme-organisme terseleksi untuk terlibat dalam seks organisme-organisme yang tidak tertarik akan cepat punah dan ini berlaku bukan hanya untuk mikroba yang hidup 2 miliar tahun lalu kita sebagai manusia pun punya hasrat yang sangat kentara untuk saling bertukar segmen DNA 1 miliar tahun lalu tumbuhan bekerjasama membuat perubahan mencengangkan di lingkungan bumi tumbuhan-tumbuhan hijau menghasilkan molekul oksigen karena dulu lautan dipenuhi dengan tumbuhan hijau sederhana oksigen menjadi komponen utama atmosfer bumi lalu mengubah kondisi awalnya yang kaya akan hidrogen untuk seterusnya dan mengakhiri masa sejarah bumi ketika unsur kehidupan dibuat dari proses non-biologis namun oksigen cenderung menyebabkan hancurnya molekul organik meskipun kita menggandrungi oksigen pada dasarnya oksigen adalah racun bagi jad organik yang tak terlindungi peralihan menuju atmosfer yang mengoksidasi menjadi krisis besar dalam sejarah kehidupan dan makhluk hidup yang tidak tahan dengan oksigen menjadi punah beberapa organisme primitif misalnya bakteri botulinum bakteri botulinum dan basil tetanus berhasil bertahan hidup bahkan hingga kini di lingkungan tanpa oksigen nitrogen di atmosfer bumi lebih sukar bereaksi sehingga lebih ramah daripada oksigen namun keberadaan nitrogen juga ditopang aktivitas biologis dengan demikian 99% atmosfer bumi berasal dari proses biologi langit dibuat oleh kehidupan selama rentang waktu 4 miliar tahun sejak munculnya kehidupan organisme yang dominan merupakan alga biru hijau yang meliputi dan memenuhi lautan kemudian sekitar 600 juta tahun lalu dominasi alga runtuh dan terjadilah peningkatan jumlah bentuk kehidupan baru secara besar-besaran peristiwa yang dinamai ledakan zaman cambrium atau cambrium explosion kehidupan telah muncul nyaris seketika setelah bumi terbentuk memberi kesan bahwa kehidupan mungkin proses kimiawi yang tak terelakkan di planet serupa bumi namun selama 3 miliar tahun kehidupan tidak berevolusi melampaui alga biru hijau yang berarti bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang besar dan memiliki organ-organ khusus sulit berevolusi lebih sulit daripada asal-usul kehidupan barangkali ada banyak planet lain yang saat ini berlimpah mikroba namun tidak memiliki hewan dan tumbuhan besar segera setelah ledakan zaman cambrium lautan dipenuhi oleh aneka rupa bentuk kehidupan 500 juta tahun lalu terdapat banyak sekali trilobita hewan berstruktur indah agak mirip dengan serangga sebagian trilobita berburu secara berkelompok di dasar laut dalam mata trilobita terkandung kristal yang berguna untuk mendeteksi cahaya terpolarisasi namun kini tidak ada trilobita yang masih hidup trilobita sudah punah selama 200 juta tahun bumi dahulu dihuni oleh tumbuhan dan hewan yang kini tidak ada lagi jejak hidupnya dan tentunya setiap spesies yang kini hidup di bumi dulunya belum ada di bebatuan sangat tua tidak ada petunjuk keberadaan hewan seperti kita spesies muncul hidup sebentar lalu punah sebelum ledakan zaman cambrium tampaknya pergantian spesies oleh spesies lainnya terjadi perlahan hal ini sebagian disebabkan karena jumlah informasi yang kita punya menurun tajam seiring dengan semakin jauhnya kita menilik masa lalu pada awal sejarah planet kita hanya sedikit organisme yang punya bagian yang keras sementara organisme lunak meninggalkan lebih sedikit fosil namun lambatnya laju kemunculan bentuk kehidupan baru sebelum ledakan zaman cambrium memang nyata evolusi pertahan struktur sel dan biokimia tidak berlangsung tidak langsung terlihat dari bentuk-bentuk luar yang diperintahkan bukti yang diperlihatkan bukti fosil setelah ledakan zaman cambrium adaptasi baru yang sangat hebat bermunculan dengan laju yang mencengangkan dengan cepat secara berturut-turut muncul ikan pertama dan vertebrata pertama tumbuhan yang dahulu terbatas di lautan mulai menjajah daratan sehingga pertama serangga pertama berevolusi dan keturunannya menjadi pelopor kolonisasi daratan oleh hewan serangga bersayap muncul bersama dengan amfibi makhluk yang mirip ikan paru dan bisa hidup baik di darat maupun di air pohon pertama dan reptil pertama muncul dinosaurus berevolusi mamalia muncul kemudian burung pertama bunga pertama muncul dinosaurus punah catecea pertama yaitu leluhur lumba-lumba dan paus muncul dan pada periode yang sama muncul pula primata leluhur monyet kera dan manusia kurang daripada 10 juta tahun lalu makhluk pertama yang mirip manusia berevolusi diiringi dengan pesatnya peningkatan ukuran otak kemudian hanya beberapa juta tahun lalu muncul manusia sejati pertama manusia dibesarkan di hutan kita memiliki ketertarikan alami terhadap hutan betapa indahnya pohon yang menjulang tinggi daun-daun memanen cahaya matahari untuk fotosintesis jadi pohon bersaing dengan membuat sekelilingnya tertutup bayangan jika Anda memperlihatkan dengan seksama Anda akan sering melihat dua pohon saling mendorong dengan gerakan tak kentara pohon adalah mesin hebat dan indah diberi tenaga oleh cahaya matahari mengambil air dari tanah dan karbon dioksida dari udara lalu mengubah bahan-bahan itu menjadi makanan bagi mereka sendiri dan bagi kita tumbuhan memanfaatkan karbohidrat yang dibuatnya sebagai sumber energi untuk menjalankan urusannya dan kita para hewan yang merupakan parasit tumbuhan mencuri karbohidrat supaya kita bisa menjalankan urusan kita ketika memakan tumbuhan kita memadukan karbohidrat dan oksigen yang terlarut dalam darah karena kita cenderung menghirup udara sehingga kita dapat mengekstrak energi supaya dapat bergerak dalam proses tersebut kita mengembuskan karbon dioksida yang diambil lagi oleh tumbuhan untuk membuat karbohidrat alangkah hebatnya penganturan kerjasama ini tumbuhan dan hewan masing-masing menghirup apa yang dihembuskan oleh yang lain sementara pernafasan bantuan dari mulut ke stoma dalam skala planet siklus elok yang ditenagai oleh bintang berjarak 150 juta kilometer ada puluhan miliar jenis molekul organik yang telah diketahui namun hanya sekitar 50 jenis yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan penting dalam kehidupan pola yang sama digunakan berulang-ulang secara konservatif dan cerdik untuk berbagai fungsi dan di inti kehidupan di bumi protein-protein yang mengendalikan kimia sel dan asam nukleat yang membawa instruksi heriditas kita mengetahui bahwa molekul-molekul ini pada dasarnya identik di semua tumbuhan dan hewan pohon ek dan saya terbuat dari bahan yang sama jika mundur cukup jauh ke masa lalu akan ketahuan bahwa kita semua memiliki leluhur yang sama sel makhluk hidup merupakan sistem yang serumit dan seindah dunia galaksi dan bintang mesin rumit sel telah berevolusi selama lebih daripada 4 miliar tahun pecahan-pecahan makanan secara ajaib berubah menjadi mesin seluler sel darah putih hari ini adalah bayam saus krim kemarin bagaimana sel melakukannya di dalam sel terdapat arsitektur pelik dan mirip labirin yang memelihara strukturnya sendiri mengubah molekul menyimpan energi dan bersiap-siap mereplikasi diri seandainya kita dapat masuk ke dalam sel kita akan melihat bintik-bintik molekuler yang merupakan molekul protein sebagian bergerak liar sedangkan sebagian lainnya hanya diam protein yang paling penting adalah enzim yaitu molekul-molekul yang mengendalikan reaksi kimia sel enzim merupakan orang-orang yang bekerja memasang bagian-bagian mesin masing-masing punya spesialisasi dalam pekerjaan molekuler tertentu langkah keempat dalam konstruksi nukleotida guanosin fosfat misalnya atau langkah kesebelas dalam melepaskan molekul gula untuk mengekstrak energi mata uang yang digunakan supaya pekerjaan seluler lainnya beres tapi pengendali semua itu bukan enzim enzim menerima instruksi-instruksi secara berurutan dari yang memberi perintah molekul-molekul yang memberi perintah adalah asam nukleat molekul-molekul ini mengasingkan diri di kota terlarang jauh di bagian dalam yaitu di inti sel seandainya kita masuk ke dalam inti sel melalui pori-pori kita akan menjumpai sesuatu yang menyerupai ledakan di pabrik spageti banyak sekali pilihan dan pita tak beraturan yaitu dua jenis asam nukleat DNA yang tahu apa yang harus dikerjakan dan RNA yang menyampaikan perintah DNA ke sel-sel lain inilah hal terbaik yang dihasilkan evolusi selama 4 miliar tahun berisi informasi komplit mengenai cara kerja sel pohon atau manusia jumlah informasi dalam DNA manusia jika ditulis dalam bahasa sehari-hari akan memenuhi 100 buku tebal selain itu molekul-molekul DNA mengetahui bagaimana membuat tiruan identik dirinya sendiri dan hanya kadang-kadang saja gagal molekul-molekul ini sangatlah pintar DNA adalah helix ganda dua pita yang jalin-menjalin seperti tangga spiral yang merupakan bahasa kehidupan adalah rangkaian atau urutan nukleotida sepanjang salah satu pita selama proses reproduksi helix DNA terurai dengan dibantu oleh protein khusus kemudian masing-masing pita membuat tiruan identik pasangannya dari nukleotida yang melayang-layang di dekatnya dalam cairan kental inti sel begitu untai DNA mulai memisah enzim hebat bernama DNA polimerasi membantu memastikan proses penyalinan berjalan sempurna sesempurna mungkin jika ada kesalahan akan ada enzim yang menghapusnya dan mengganti nukleotida yang keliru dengan yang benar enzim-enzim ini adalah mesin molekuler dengan kemampuan yang mengagumkan disamping membuat salinan dirinya yang akurat dasar pewarisan sifat inti DNA mengarahkan aktivitas sel inilah yang disebut metabolisme dengan menyintesis asam nukleat lainnya yang disebut RNA duta messenger RNA yang pergi ke wilayah luar inti dan disana mengendalikan pembuatan suatu enzim pada waktu dan tempat yang tepat jika semuanya itu telah diselesai dikerjakan dihasilkanlah satu molekul enzim yang kemudian bekerja mengatur satu aspek kimia sel DNA manusia merupakan tangga sepanjang 1 miliar nukleotida sebagian besar kombinasi nukleotida itu tidak ada artinya nukleotida nukleotida itu bakal menyebabkan sintesis protein yang tidak berguna hanya sejumlah kecil molekul asam nukleat yang berguna bagi makhluk hidup sekompleks kita meskipun demikian banyaknya cara untuk menggabungkan asam nukleat sangatlah mencengangkan barangkali jauh lebih banyak daripada jumlah seluruh elektron dan proton di alam semesta akibatnya jumlah individu manusia yang mungkin tercipta jauh lebih besar daripada jumlah yang pernah hidup potensi spesies manusia yang belum dimanfaatkan sangatlah besar pasti ada cara untuk menyatukan asam nukleat yang hasilnya akan berfungsi lebih baik dengan kriteria apapun yang kita pilih daripada manusia manapun yang pernah hidup untungnya kita belum tahu bagaimana cara menyusun rangkaian nukleotida supaya menjadi jenis manusia yang berbeda di masa depan kita mungkin bisa menyusun nukleotida sesuai urutan yang diinginkan untuk menghasilkan karakter apa saja yang kita inginkan sebuah prospek yang lumrah dan menggelisahkan evolusi bekerja melalui mutasi dan seleksi mutasi dapat terjadi pada replikasi bila enzim DNA polimerasi membuat kesalahan namun enzim ini jarang melakukan kesalahan mutasi juga terjadi karena radioaktivitas atau cahaya ultraviolet dari matahari atau sinar kosmik atau bahan-bahan kimia di lingkungan yang semua itu yang semuanya itu dapat mengubah nukleotida atau membuat kusut asam nukleat jika laju mutasi terlalu tinggi kita akan kehilangan warisan evolusi 4 miliar tahun yang berlangsung dengan seksama jika terlalu lambat variasi baru untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan masa depan bisa tak tersedia evolusi kehidupan membutuhkan keseimbangan antara mutasi dan seleksi jika keseimbangan itu diraih terjadilah adaptasi yang luar biasa perubahan satu nukleotida DNA menyebabkan perubahan satu asam amino dalam protein yang dikode DNA sel-sel darah merah orang keturunan Eropa tanpa bulat sel-sel darah merah sebagian orang keturunan Afrika berbentuk seperti sabit atau bulan sabit sel-sel yang berbentuk sabit membawa lebih sedikit oksigen dan akibatnya menyebabkan anemia sel-sel tersebut juga kebal terhadap malaria tidak diragukan lagi bahwa lebih baik anemia bahwa lebih baik anemia daripada mati karena malaria pengaruh besar di fungsi darah ini sangat mencolok saat dilihat dari foto sel darah merah merupakan hasil perubahan satu nukleu tidak saja diantara 10 miliar DNA dalam sel manusia pada umumnya kita masih belum mengetahui konsekuensi-konsekuensi perubahan sebagian besar nukleu tidak lainnya manusia agak berbeda dari pohon tak perlu diragukan lagi kita melihat dunia dengan cara yang berbeda dari cara pohon namun jauh di inti molekuler kehidupan pada prinsipnya kita sama saja dengan pohon kita dan pohon sama-sama menggunakan asam nukleat untuk pewarisan sifat sama-sama menggunakan protein sebagai enzim untuk mengontrol kimia sel yang lebih kentara lagi kita dan pohon sama-sama menggunakan buku kode yang sama persis untuk menerjemahkan informasi dari asam nukleat menjadi protein persis seperti yang dilakukan oleh semua makhluk penghuni bumi penjelasan yang lazim mengenai kesatuan molekuler ini adalah kita semua pohon manusia ikan jamur dan paramesium berasal dari satu kejadian asal-usul kehidupan di bumi purba lalu bagaimana molekul-molekul yang menentukan itu muncul selain melakukan penelitian-penelitian lain di laboratorium Universitas Cornell saya dan rekan-rekan meneliti kimia organik prebiotik semacam menggubah nada musik kehidupan kami mencampur dan mengalirkan listrik melalui gas-gas yang ada di bumi purba hidrogen uap air amonia metana hidrogen sulfida yang semuanya kebetulan juga ada di planet Jupiter masa kini dan di seluruh penjuru kosmos aliran listrik dapat disamakan dengan kilat yang juga ada di bumi purba dan di Jupiter modern tabung reaksi pada awalnya transparan gas-gas purba itu tak kasat mata namun setelah dialiri listrik selama 10 menit kami melihat warna coklat yang aneh perlahan menodai sisi tabung bagian dalam tabung perlahan menjadi buram tertutup oleh cairan kental warna coklat seandainya kami menggunakan sinar ultraviolet untuk simulasi matahari yang masih muda hasilnya kurang lebih akan sama cairan kental tersebut adalah kumpulan molekul organik kompleks termasuk bagian-bagian penyusun protein dan asam nukleat tampaknya bahan-bahan kehidupan sangat mudah dibuat percobaan semacam itu pertama kali dilakukan pada 1950-an awal oleh Stanley Miller yang kemudian menjadi mahasiswa pasca sarjana di bawah bimbingan ahli kimia Harold Urey Urey secara meyakinkan membuktikan bahwa atmosfer purba kaya akan hidrogen karena sebagian besar kosmos berupa hidrogen bahwa perlahan-lahan hidrogen di atmosfer bumi telah terlepas ke antariksa tapi tidak demikian di Jupiter yang masif dan bahwa asal-usul kehidupan terjadi sebelum hidrogen lenyap dari bumi dari atmosfer bumi setelah Urey menyarankan gas-gas tersebut dialiri listrik seseorang bertanya apa yang diharapkan dari percobaan tersebut Urey menjawab Bale Stein Bale Stein adalah encyklopedia Jerman yang terdiri atas 28 jilid dan memuat seluruh molekul organik yang telah dikenal oleh para ahli kimia dengan hanya menggunakan gas-gas yang melimpah di bumi purba dan sumber energi apa saja yang dapat memutus ikatan kimia kita dapat menghasilkan bahan-bahan pokok penyusun kehidupan namun tabung reaksi kami hanyalah berisi nada musik kehidupan bukan musik itu sendiri bahkan penyusun molekuler harus digabungkan dengan urutan yang tepat kehidupan tentunya bukan sekedar asam amino yang menyusun protein dan nukleotida yang menyusun asam nukleat namun dalam penyelidikan penataan bahan-bahan penyusun kehidupan menjadi rangkaian panjang molekul telah ada kemajuan besar di laboratorium dalam kondisi meniru bumi purba asam-asam amino telah tersusun menjadi molekul-molekul yang menyerupai protein sebagian besar diantaranya samar-samar mengendalikan reaksi kimia yang berguna seperti yang dilakukan enzim nukleotida telah digabung menjadi rangkaian asam nukleat yang tidak terlalu panjang bila kondisi di dalam tabung percobaan cocok asam nukleat yang pendek bisa menggandakan dirinya sendiri selama ini belum ada yang mencampurkan gas dan air dalam keadaan meniru bumi purba lalu pada akhir eksperimen muncul sesuatu yang merayap keluar dari tabung percobaan makhluk hidup terkecil yang sudah diketahui yakni Veroid mengandung kurang daripada 10.000 atom Veroid menyebabkan beberapa penyakit tanaman dan mungkin baru belakangan berevolusi dari organisme yang lebih kompleks bukan dari yang lebih sederhana memang rasanya sulit dibayangkan jika masih ada organisme sederhana yang masih hidup Veroid tersusun dari asam nukleat semata tidak seperti virus yang juga memiliki lapisan protein Veroid sekedar seuntai RNA dengan geometri relinier atau lingkaran tertutup meskipun sangat kecil Veroid masih bisa berkembang biak karena merupakan parasit yang sangat gigih seperti virus Veroid mengambil alih mesin molekuler milik sel yang jauh lebih besar dan berfungsi baik lalu mengubahnya dari pabrik pembuat sel menjadi pabrik pembuat Veroid organisme hidup bebas yang paling kecil adalah PPLO Pleuroneumonia like organisme organisme serupa Pleuroneumonia dan organisme organisme kecil yang serupa organisme organisme ini mengandung sekitar 50 juta atom karena harus berdikari organisme semacam ini juga lebih rumit daripada Veroid dan virus tapi lingkungan bumi saat ini tidak cocok untuk bentuk-bentuk kehidupan yang sederhana Anda harus bekerja keras supaya tetap hidup Anda harus lebih waspada terhadap pemangsa namun dalam sejarah purbakala planet kita ketika ada banyak molekul organik diproduksi sinar matahari di atmosfer yang kaya hidrogen organisme non-parasit yang sangat sederhana masih bisa hidup dengan mudah makhluk hidup pertama barangkali mirip dengan Veroid yang hidup bebas dan panjangnya hanya beberapa ratus nukleotida percobaan menciptakan makhluk semacam itu dari permulaan mungkin akan dimulai pada akhir abad ini masih banyak yang harus dipahami mengenai asal-usul kehidupan termasuk asal-usul kode genetis namun kita melakukan percobaan semacam itu baru sekitar 30 tahun alam telah memulainya lebih awal 4 miliar tahun setelah mempertimbangkan semuanya yang telah kita capai tidaklah jelek dalam percobaan itu tak ada yang khas bumi gas dan sumber energinya lazim dijumpai di segala penjuru kosmos reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tabung percobaan kami mungkin juga menyebabkan adanya zat organik di ruang antar bintang dan asam amino yang ditemukan di meteorit reaksi kimia yang serupa mestinya telah terjadi juga di miliaran planet lain di galaksi bimak sakti molekul kehidupan mengisi kosmos namun demikian kalaupun kehidupan di planet lain memiliki kimia molekuler yang sama dengan kehidupan di bumi tidak ada alasan untuk mengharapkan kehidupan disana mirip dengan organisme yang ada disini ingatlah keanekaragaman hayati di bumi yang semuanya menempati planet yang sama dan memiliki biologi molekuler yang identik hewan dan tumbuhan yang menempati planet lain mungkin berbeda sama sekali dengan organisme manapun yang kita kenal di bumi barangkali disana juga ada evolusi konvergen karena mungkin hanya ada satu solusi terbaik untuk menghadapi masalah lingkungan tertentu misalnya pengelihatan dengan dua mata untuk frekuensi cahaya tampak namun secara umum sifat acak proses evolusi akan menciptakan makhluk luar bumi yang sangat berbeda dari makhluk yang kita kenal saya tidak dapat memberitahu seperti apakah makhluk luar bumi itu pengetahuan saya terbatas oleh kenyataan bahwa saya hanya mengenal satu jenis kehidupan yaitu kehidupan di bumi sebagian orang misalnya penulis fiksi ilmiah dan seniman telah berspekulasi seperti apa makhluk lain itu saya skeptis dengan sebagian besar makhluk luar bumi khayalan menurut saya makhluk-makhluk itu tampak terlalu mirip dengan bentuk-bentuk kehidupan yang sudah kita kenal suatu organisme menjadi sebagaimana wujudnya sekarang karena telah melewati rangkaian panjang langkah-langkah tak terduga secara individu menurut saya kehidupan di tempat lain tidak akan menyerupai reptil serangga ataupun manusia meskipun penampilannya sudah sedikit diubah misalnya berkulit hijau daun telinga yang runcing dan antena tapi jika Anda memaksa saya bisa mencoba membayangkan sesuatu yang berbeda di planet gas raksasa seperti Jupiter yang atmosfernya kaya akan hidrogen helium metana uap air dan amonia tidak ada permukaan padat yang dapat diinjak hanya ada atmosfer yang berawan dan pekat dimana molekul organik mungkin jatuh dari langit ibarat jatuhnya mana dari surga seperti hasil percobaan di laboratorium kami tapi ada tantangan tantangan bagi kehidupan di planet tersebut atmosfernya bergolak hebat dan pusat Jupiter sangatlah panas suatu organisme mesti berhati-hati supaya tidak jatuh ke pusat dan terpanggang untuk menunjukkan bahwa tidak mustahil ada kehidupan di planet yang kondisinya sangat berbeda itu kolega saya di Universitas Cornell yang bernama E.E. Salpeter dan saya membuat beberapa kalkulasi tentu saja kami tidak mengetahui dengan pasti kehidupan seperti apa yang kiranya bisa ada di sana tapi kami ingin mengetahui apakah planet semacam itu bisa dihuni menurut batasan hukum-hukum fisika dan kimia salah satu cara supaya bertahan hidup dalam kondisi-kondisi tersebut adalah dengan bereproduksi sebelum terpanggang dan berharap konveksi akan membawa sebagian keturunan ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi dan dingin organisme ini bisa jadi sangatlah kecil kami menyebutnya sinker tapi bisa juga ada flutter semacam balon hidrogen besar yang memompa keluar gas helium dan gas-gas yang lebih berat dan mempertahankan gas paling ringan yaitu hidrogen atau balon udara panas yang bisa tetap mengapung dengan cara menjaga bagian dalamnya tetap hangat dengan menggunakan energi yang diperoleh dari makanan yang disantap seperti halnya balon-balon di bumi semakin rendah balon itu semakin kuat gaya apung yang mengembalikannya ke tempat yang lebih tinggi dingin dan aman di atmosfer flutter mungkin melahap molekul-molekul organik yang sudah terbentuk atau membuatnya sendiri dari cahaya dari cahaya matahari dan udara mirip yang dilakukan tumbuhan di bumi sampai ke satu titik semakin besar flutter semakin efisien dia salpeter dan saya membayangkan flutter dengan garis tengah beberapa kilometer seukuran kota jauh lebih besar daripada paus terbesar flutter bergerak menembus atmosfer dengan dorongan gas seperti mesin jet atau roket kami membayangkan para flutter itu membentuk kawanan besar dimana-mana dengan pola-pola di kulitnya sebagai bentuk kamuflase yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa makhluk itu pun memiliki masalah karena setidaknya ada satu lagi relumbi ekologi di lingkungan sana perburuan-perburuan bergerak cepat dan lincah mereka memangsa flutter baik demi molekul organik maupun demi cadangan hidrogen murni sinker yang kopong bisa saja berevolusi menjadi flutter pertama sedangkan flutter yang bergerak sendiri menjadi pemburu pertama jumlah pemburu tidak bisa terlalu banyak karena bila mereka memangsa seluruh flutter para pemburu itu sendiri yang akan punah fisika dan kimia memungkinkan bentuk kehidupan seperti ini seni menganugerahinya dengan daya tarik tersendiri namun alam tidak harus tunduk mengikuti spekulasi kita meskipun demikian seandainya ada miliaran planet berpenghuni di galaksi bima sakti mungkin beberapa planet dihuni oleh sinker flutter dan pemburu seperti hasil daya hayal kami yang dipagari hukum fisika dan kimia biologi lebih mirip sejarah daripada fisika anda harus mengetahui masa lalu supaya dapat memahami masa kini anda juga harus mengetahui rincian-rincian kecil belum ada teori prediktif biologi sebagaimana belum ada teori prediktif sejarah alasannya sama kedua bidang masih terlalu rumit bagi kita namun kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri dengan memahami kasus-kasus lain penelitian keberadaan kehidupan luar bumi sesederhana apapun akan memperluas hasanah biologi untuk pertama kalinya ahli biologi akan mengenal jenis kehidupan lain yang mungkin ada ketika kita menyatakan pencarian kehidupan di tempat lain itu penting kita tidak mendapatkan jaminan pencarian itu akan berjalan lancar hanya saja kehidupan di luar bumi itu sangat layak dicari hingga sekarang kita telah mendengar suara kehidupan di satu planet kecil saja namun setidaknya kita telah mulai mendengar suara-suara lain dalam fuga kosmik terima kasih dan bersambung ke bab 3 selamat menikmati